Makam Asmara Jilid 7. Banteng Lawan Harimau. Apakah ibuku juga engkau yang membunuh seru Honping dengan matu berapi-api? Ihtian Heng sejenak memandang kesekeliling ruang lalu menyahut dingin, soal itu aku tak mau memberi jawaban, pertempuran terakhir yang akan kita langsungkan ini, masih belum dapat dipastikan siapa yang akan menang, kata Honping pula. Ya, memang aku juga mempunyai kesimpulan begitu, sahut Ihtian Heng. Kalau engkau ku bunuh aku tentu masih tak mengetahui mengapa alasanmu membunuh kedua orang tuaku itu, Ihtian Heng segera menjawab, kalau engkau mati di tanganku, tentulah engkau akan dapat berkumpul dengan kedua orang tuamu di alam baka, Honping tertawa dingin. Arwah ayahku tentu tahu dan tentu akan membantu aku menyelesaikan dendam jiwa ini serunya tegas. Kemudian ia terus perlahan-lahan mengangkat pedangnya ke atas. Melihat itu Ihtian Heng pun segera bergerak. Ia pindahkan gelang emas ke tangan kiri lalu tangan kanannya mengambil sebatang pedang pendak yang panjangnya seperti pedang pemutus asmara. Hanya batang pedang itu dihias dengan tujuh buah bintang. Sepasang galang emas yang dicekal di tangan kiri dijulurkan lurus ke muka dan pedang pendek pun dilintangkan siap menyambut serangan musuh. Tampak wajah Honping yang semula pucat, pelahan-lahan berwarna merah pula. Sepasang matanya memancar sinar tajam ke arah lawan. Tangan kiri yang menjulai tadi, pun pelahan-lahan diangkat ke atas untuk mengimbangi permainan pedangnya tiba-tiba mati si lelaki tua baju biru atau Lera Hei Kisiu ketua dan perguruan Lam Hai Bun, tampak terkesiap. Rupanya dia terkejut melihat Kera Honping menyiapkan ilmu pedang yang akan dilancarkan itu. Dalam pada itu wanita cantik pun segera menarik lengan siau toto atau si darah baju ungu terus dipeluknya dengan mesra. Nak, jangan takut bisiknya. Aku tak takut. Tetapi ah, siapakah yang akan menang dalam pertempuran itu tanya si darah. Tak peduli siapa yang akan menang toh sama saja, kata wanita Kraton itu, tetapi tiba-tiba ia terus berganti pembicaraan, tetapi ilmu pedang dari Ji Honping itu memang termasuk ilmu pedang tingkat tinggi. Kemungkinan dah menang, memang lebih banyak, ketika memandang ke muka tempat Honping dan Ihtian Heng masing sudah sama menjulurkan pedangnya dan saling beradu pandang. Makin lama keduanya tampak makin tegang dan setam. Wajah keduanya pun mengembang warna merah, seolah keduanya sedang berusaha untuk menekan perasaan dadanya yang hendak meledak. Sekonyong-konyong Honping menggembor keras. Pedang pemutus asmara diayunkan dan seketika memancarlah sinar kebiru-biruan yang menggelembung panjang. Tetapi pada saat Honping menggembor itu, pedang Ihtian Heng pun tiba-tiba disapukan membentuk segumpal lingkaran sinar yang melingkari tubuh. Cacu Jing menghela napas panjang, ah, ilmu pedang terbang, tring terdengar dering pelahan dan kedua pedang itu pun tercerai lagi. Kedua orang itu tetap berdiri di tempatnya semula. Metus saling beradu pandang. Hanya wajah mereka yang berwarna merah tadi, kini lenyap dan berganti kerut kepayahan. Sinar meti mereka yang berkilat-kilat tajam, pun redup dan pudar. Pedang Ihtian Heng ternyata sudah kutung terpapas pedang pemutus asmara. Sisa kutungannya yang separoh masih berada di tangannya. Honping mergela napas, serunya, Ihtian Heng, cukup asal engkau menjawab sepatah saja. Ibuku apakah engkau yang membunuhnya Ihtian Heng tak menjawab. Pelahan-lahan ia membuka genggam tangannya dan jatuhlah sisa kutungan pedang di tangannya itu ke tanah. Rupanya dia kehabisan tenaga sehingga tak kuasa lagi untuk menguasai pedang dan sisa kutungan pedang itu pun jatuh menukik lurus ke tanah. Ihtian Heng, apakah engkau tak berani mengaku mentah Honping dengan sengit? Tubuh Ihtian Heng gemetar tiba-tiba ia menghela napas. Kalau ia, lalu bagaimana Honping tertawa nyaring, membunuh orang harus mengganti jiwa sekali. Tangan bergerak maka sinar biru pun segera menabur ke muka. Setiap kali membicarakan dendam darah orang tuanya, darahnya tentu mendidih dan tenaganya pun menggelera. Dia tentu akan turun tangan dengan buas. Setitik pun Ihtian Heng tak menyangka bahwa dalam keadaan tenaganya habis ternyata Honping masih dapat melancarkan serangan sedemikian hebatnya. Ihtian Heng terkejut. Dalam gugup ia cepat lepaskan sepasang gelang emas. Gelang emas itu malah yang menyongsong sinar pedang. Tering, tering, terdengar dering pelahan dan sepasang gelang emas itu pun terpapas kutung. Tetapi serentak dengan itu, batang gelang itu pun menghamburkan air hitam. Ternyata senjata Kim Won atau gelang emas milik Ihtian Heng itu diisi dengan air beracun dan alat rahasia. Apabila alat itu dipijat, air beracun pun tentu meluncur keluar sampai jauh. Tetapi hamburan air itu halus seperti asap sehingga musuh tentu tak dapat melihatnya. Sekali mengenai tubuh orang, segera daging orang itu tentu akan membusuk. Racun berwarna hitam itu memang luar biasa ganasnya. Apabila Honping tak melancarkan serangan yang begitu tiba-tiba dan tak dapat diduga Ihtian Heng, tentulah nanti akhirnya pemuda itu akan tersembur oleh air racun. Setelah dapat menghancurkan gelang emas Honping pun menghentikan serangannya. Ihtian Heng terkejut sekali melihat peristiwa yang tak terduga-duga itu. Tetapi pada lain saat ia tertawa nyaring, serunya, ah saudara Ji, rejekimu sungguh besar sekali. Kalau engkau tak memapas kutung gelang emas itu, tentulah engkau terluka tersiram air beracun itu, Hang Ping memandang ke tanah yang ditimpai air beracun. Ia terkejut, pikirnya, heto meter entah apa ramuan racun itu sehingga sampai begitu hebat. Tanah pun sampai berlubang-lubang begitu macam. Kalau sampai mengenai tubuh orang, tentu hancur, hati tinggeleng kepala dan menghela nafas, Ihtian Heng sekarang baru kubuktikan sendiri kalau engkau ini memang manusia berhati serigala, Ihtian Heng malah tertawa keras, dalam tempat yang begini berbahaya, kesempatan hidup amat kecil sekali. Sekalipun engkau memaki aku dengan kata yang lebih kotor lagi, aku pun takkan mempedulikan siapa bilang tempat ini sebuah tempat maut. Yang benar, hidup dan mati kalian ini tergantung dari keputusanku, tiba-tiba lelaki tua baju biru berseru. Jawab Ihtian Heng, betapapun kesaktianmu, namun rasanya tentu sukar menghadapi serangan bersama dari tokoh Tiong Goan. Menilih engkau saat ini sedang menderita luka dalam yang parah, engkau tentu kalah dan menggerakkan alat rahasia dalam makam ini agar kita mati bersama-sama semua, lain Hei Kisiu tertawa dingin. Melihat keadaan di sini, rasanya tiada seorang pun yang dapat melawan aku, serunya dengan congkak. Sombong benar seru Ihtian Heng lalu berpaling memandang haunting. Tampak pemuda itu kerutkan alis dan berkilat-kilat matanya. Wajahnya mengunjuk rasa tak puas terhadap ucapan ketua Lem Hei Bun tadi. Melihat suasana itu tergeraklah pikiran N.I.O. Bun Giau, cepat ia menyelutuk, apabila kita semua tokoh Tiong Goan dapat memikirkan kepentingan bersama, sementara menghapus dulu kepentingan pribadi, lalu menghadapi engkau. Hektometer, kemungkinan bukan kami tetapi kalian orang Lem Hei Bun akan menjadi penghuni makam tua ini. Berulang kali wajah Hon Ping tampak menggelombang perubahan tetapi sampai lama, dia tetap belum membuka mulut. Beberapa waktu kemudian baru berkata dengan nada dingin, dendam kehilangan ayah dan bunda, bagai gunung yang selalu mengganjel mata. Aku takkan hidup tenang sebelum dapat membasmi musuh itu, menggorek hatinya untuk ku sembahyangkan di muka pusara ayah bundaku, Ihtian Li yang dendam permusuhan kita, tak mungkin diundurkan lagi. Saat ini kalau bukan engkau, akulah yang akan mati Ihtian Heng merogoh ke dalam bajunya dan mengeluarkan sebatang sabuk kulit, lebarnya lima dim. Ujung sabuk ditancapi golok liu yap to, golok setipis daun liu, yang berwarna kebiru-biruan. Kemudian tangan kiri merogoh ke dalam baju lagi dan mengeluarkan sebatang pedang Jit Sing Kiam, pedang tujuh bintang. Memang sudah jauh hari aku menduga tentang pertempuran terakhir antara kita berdua. Demi menghadapi pedang pusaka pemutus asmara yang luar biasa tajamnya itu, aku sengaja membuat lima batang pedang pendak tujuh bintang dan dua puluh hui tu, golok terbang, yang berlumur racun, seru Ihtian Heng. Berapa banyak senjata yang engkau bawa, silahkan menggunakan semua, tukas Han Ping. Ihtian Heng tertawa, dua belas batang hui tu beracun dan lima batang pedang tujuh bintang yang terbuat dari baja murni dan sepasang gelang emas berisi racun sama sekali berjumlah dua puluh tujuh buah. Sampai saat ini engkau sudah berhasil menhancurkan sebatang pedang dan sepasang gelang emas, berhenti sejenak ia melanjutkan pula, dua puluh batang huo ini racunnya luar biasa ganasnya. Engkau harus hati memandang ke arah golok yang disiapkan Ihtian Heng itu, diam-diam Hon Ting menimang dalam hati, hui tu itu hanya lima dim besarnya. Tentu mengandung suatu alat rahasia lagi. Jika dah menyerang dengan terpencar, betapapun hebatnya di bawah taburan hui tu beracun, sungguh tak sesuai. Setelah merenungkan hal itu, Han Ping lalu kerahkan tenaga dalam. Tegak dengan siapkan pedang. Wajahnya mengerat serius, sepasang matanya mencurah ke arah ujung pedang. Sikapnya penuh wibawa. Sekonyong-konyong ketua Lem He Bun menjerit tertahan lalu serintak berdiri dan mundur ke belakang. Sekalian tokoh cepat memandang ke arah ketua Lem He Bun itu lalu ikut menyingkir mundur ke sudut dinding. Ihtian Heng kerutkan alis. Dua butir keringat menetes turun. Tenang sekali ia segera memasang sabuk kulit berujung hui tu itu ke pinggangnya ia menjemput hui tu dengan tangan kanan. Sedang tangan kiri bersiap dengan pedang tujuh bintang. Suasana dalam tempat itu sunyi senyap. Sekalian tokoh menumpahkan perhatian kepada pertempuran maut antara harimau lawan agak. Tampak wajah kedua seteru itu agak berbeda. Seri wajah hunting makin lama makin cerah dan gagah. Sedang Ihtian Heng tampak tegang-regang. Ubun kepalanya bercucuran keringat tiba-tiba si darah baju ungu menghela nafas dan berbisik kepada ibunya. Adakah sikap berdiri sambil menyandang pedang yang dilakukan pemuda itu merupakan sikap pembukaan dari suatu ilmu pedang yang sakti wanita cantik mengiakan, benar titik tiba-tiba Ihtian Heng bersuit panjang. Sekali tangan kanannya bergerak maka tiga batang hui tu pun segera melayang. Hunting menghembus nafas. Sekali memutar tangan kanan maka pedang pusaka pemutus asmara pun segera berhamburan membentuk segumpal sinar pelangi. Tering, 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 ketiga hui tu itu pun berhamburan jatuh ke tanah menjadi enam potong. Hunting tampak tenang dan serius lagi. Ia tegak dengan sikap mempersembahkan pedang tiba-tiba Ihtian Heng tertawa panjang. Nadanya macam naga meringki. Kumandangnya tertawa itu memenuhi segenap ruangan. N.I.O. Bun Giau berpaling memandang Cha Choo Jing, bisiknya, saudara Cha, rupanya Ihtian Heng sudah gentar terhadap kesaktian pemuda itu. Dalam suara tertawanya itu, nadanya penuh dengan kerawanan titik. Berkata Cha Choo Jing, kalau kita hendak membantunya, saat ini memang saat yang tepat, dengan gunakan ilmu menyusup suara, N.I.O. Bun Giau berkata pula, tetapi entah apakah ketua lembah seribu racun dan siang kuanko itu menyetujui tindakan kita atau tidak. Dan si pengemis sakti itu entah akan menghalangi kita atau tidak. Jika pihak lemhebun akan menggunakan kesempatan ketika kita saling berhantam sendiri mereka turun tangan. Tentulah mereka akan mendapat keuntungan macam si penangkap ikan yang memperoleh keuntungan karena kurang bertanding dengan burung bangau. Cha Choo Jing juga gunakan ilmu menyusup suara untuk menjawab, aku tak menguatirkan si pengemis tua Chong Tu dan orang lemhebun, yang penting apakah lengkong siau, siang kuanko dan tingko mau bersatu dengan kita atau tidak. Asal ketiga orang itu setuju, ditambah dengan Ihtian Heng, kita tentu dapat lolos dari tempat ini. Sebenarnya baik Ihtian Heng maupun Jihan Ping itu adalah musuh kita bersama. Kalau kedua orang itu saling bertempur sendiri, memang menguntungkan bagi kita. Tetapi entah bagaimana, aku mempunyai perasaan bahwa Han Ping itu lebih menakutkan daripada Ihtian Heng. Menilik jalannya pertempuran, jelas Ihtian Heng tentu kalah. Aku sendiri memang tak faham tentang ilmu pedang tetapi ku dengar keterangan dari tokoh pedang bahwa ilmu pedang terbang itu merupakan ilmu pedang yang paling tinggi tingkatnya. Sikap tegak sambil mempersembahkan pedang ke muka yang dilakukan Han Ping itu jelas merupakan sikap pembukaan dari ilmu pedang terbang. Tampaknya Nyali Ihtian Heng yang kenal akan ilmu pedang itu, sudah berantakan. Pendapat saudara cha itu memang sama dengan pendapatku, kata N.I.O. Bung Yau. Aku pun merasa kalau Jihan Ping itu jauh lebih menakutkan dari Ihtian Heng. Dia masih muda, darahnya masih panas dan keras kepala tak mau memikirkan kepentingan orang banyak. Mungkin Ihtian Heng ingin menundukan dua lembah dan tiga marga, tetapi Jihan Ping mungkin akan membunuh semua orang kedua lembah dan ketiga marga itu. Walaupun dengan menggunakan ilmu menyusup suara lain orang tak dapat mendengar tetapi karena melihat bibir kedua orang itu bergerak-gerak, tahulah sekalian orang kalau kedua orang itu tengah berunding. Leng Kong Siau ketua lembah seribu racun tak dapat menahan kesabarannya. Ia tertawa dingin dan berseru, mengapa kalian kasak kusuk sendiri sekalipun saudara Leng tak bertanya, aku pun tentu juga akan minta petujuk kepadamu, sahut N.I.O. Bung Yau. Leng Kong Siau tertegun, serunya, soal apa menurut pendapat saudara Leng, bapakah di antara Ihtian Heng dan Jihan Ping yang mempunyai kemungkinan besar untuk menang jawab Leng Kong Siau? Sebelumnya nyali Ihtian Heng sudah runtuh, semangat tempurnya sudah lenyap. Tanda akan menderita kekalahan, sudah jelas. Sekalipun kepandaian mereka berimbang, tetapi Ihtian Heng sudah kalah moril. Apalagi Jihan Ping masih mempunyai pedang pusaka. Menurut pendapatku, sukar bagi Ihtian Heng untuk mempertahankan diri, Tadi aku pun berunding soal itu dengan saudara Cha entah bagaimana penilaian saudara Leng terhadap kedua orang itu, kata N.I.O. Bung Yau pula. Jawab Leng Kong Siau, dalam keadaan dan tempat seperti ini, rasanya Ihtian Heng lebih berguna kepada kita daripada Jihan Ping. Ah, pendapat kaum pendekar itu kiranya tentu sama, kata N.I.O. Bung Yau, aku dan saudara Cha juga berpendapat begitu. Tadi aku berunding dengan saudara Cha untuk menggabungkan tenaga kita, yalah saudara Leng sendiri, saudara Siang Kuan dan saudara Ting untuk membantu Ihtian Heng. Entah bagaimana pendapat saudara Leng-Leng Kong Siau tersenyum, asal saudara Ting dan saudara Siang Kuan setuju, aku pun juga setuju, baiklah, aku akan merundingkan hal ini kepada kedua saudara itu, kata N.I.O. Bung Yau lalu kisarkan tubuh dan berkata, Saudara Ting dan saudara Siang Kuan, aku hendak mohon petunjuk kepada saudara berdua kedua tokoh itu berpaling dan menghampiri ke tempat N.I.O. Bung Yau. Tingko tertawa dingin, soal apakah yang saudara N.I.O. hendak tanyakan bagaimana pendapat saudara berdua tentang pertempuran kedua orang itu tanya N.I.O. Bung Yau. Paling baik keduanya sama mati, sahut Tingko. Tetapi sayang keadaan tak seperti yang saudara harapkan, kata N.I.O. Bung Yau, di antara kedua orang itu hanya ada seorang yang masih dapat hidup, Sudah jelas kalau Ihtian Heng tak mempunyai kesempatan untuk menang, tiba-tiba Siang Kuan kau menyeletuk. Pandangan saudara Siang Kuan memang tepat, kata N.I.O. Bung Yau, begitu pula anggapanku, saudara Cha dan saudara Leng, lalu bagaimana maksud saudara N.I.O., harap mengatakan dengan jelas, kata Tingko. Ah, saudara Ting memang tangkas. Baiklah, aku tak mau menggunakan kata yang berliku-liku lagi. Kami bertiga tadi telah berunding dan merencanakan untuk membantu Ihtian Heng. Entah apakah saudara berdua dapat menyetujui dan suka membantu tindakan kita itu ini, ini, belum selesai Siang Kuan kau mengucap, N.I.O. Bung Yau cepat menyusuli kata lagi, walaupun Ihtian Heng itu memusuhi kita, tetapi Ji Hon Ping lebih menakutkan lagi. Dia sudah menukas hubungan kasih dengan si darah baju ungu puteri dari ketua Lem Hai Bun. Saat ini si darah sudah sembuh. Apabila Ihtian Heng mati di tangan Ji Hon Ping, keadaan tentu sudah jelas. Bagaimana akibatnya nanti andai kata Ji Hon Ping bersekutu dengan pihak Lem Hai Bun tak perlu kuterangkan, saudara berdua tentu sudah dapat membayangkan sendiri, dalam hal apa Ihtian Heng itu tergolong manusia baik seru tingko. Jawab N.I.O. Bung Yau, walaupun dia bukan orang baik, tetapi sekurang-kurangnya dia tentu takkan bersekutu dengan pihak Lem Hai Bun. Kecuali kalau suasana berganti begini, Hon Ping, menggempur Lem Hai Bun lebih dulu baru kemudian menyelesaikan Ihtian Heng, kita memang takkan memikirkan tindakan apa. Apabila tindakan kita ini malah akan mendesak Hon Ping berfihak kepada Lem Hai Bun, bukankah lebih runyam lagi, kata tingko. N.I.O. Bung Yau tak pernah membayangkan akan menerima pertanyaan semacam itu dari tingko. Maka untuk sesaat ia tak dapat menjawab. Dalam pada ia merenung itu keadaan dalam medan pertempuran pun sudah berubah. Tampak Ihtian Heng sedang menaburkan lima batang golok huyapto yang berlumur racun kelima batang golok tipis itu hebat sekali melayangnya. Bagai burung walet, kelima batang huyapto itu meluncur urut-urutan seperti berbaris. Dua batang huyapto yang melayang di muka, ketika hampir tiba-tiba pada Hon Ping kira kurang sekilan, tiba-tiba menjungkat ke atas. Sedang tiga batang huyapto yang di belakang, malah tiba lebih dulu. Jadi yang luncur di belakang malah mendahului menyerang Hon Ping. Ketiga huyapto itu meluncur dengan pesat dan berpencaran. Yang satu menyerang dada, satu mengarah tengorokan dan satu lagi menyerang perut. Cepat Hon Ping memutar pedang pemutus asmara. Tering-tering, ketiga huyapto itu pun berhamburan lenyap tersapu pedang. Awas, hati-hatilah dengan dua batang huyapto yang di belakang itu teriak pengemis sakti Chong Tu. Baru ia memberi peringatan, tiba-tiba kedua batang huyapto yang melekat satu sama lain tadi, meluncur ke bawah dan mencurah ke dada Hon Ping. Saat itu Hon Ping belum sempat menarik pulang pedangnya dan kedua batang huyapto itu sudah dekat pada dada. Ih, tiba-tiba si darah baju ungu menjerit dan terus pingsan dalam pelukan ibunya. Memang darah itu walaupun sudah tertolong tetapi tubuhnya masih lemah. Melihat Hon Ping akan binasa di bawah curahan huyapto beracun, terkejutlah hati darah itu. Seketika darahnya meluap dan ia pun terus pingsan. Memang Hon Ping sendiri juga terkejut. Dalam gugup, Hon Ping masih sempat mengempiskan perut dan dengan gerak yang luar biasa cepatnya, ia menyurut mundur dua langkah. Dua batang huyapto, meluncur menyerempet pakaian Hon Ping dan terus jatuh ke tanah. Tetapi dalam pada itu Ihtian Hon Ping pun cepat menggunakan kesempatan untuk menyerang. Pedang tujuh bintang ditaburkan menjadi tiga gumpal lingkaran sinar, lalu menusuk ke muka. Dalam pertempuran di antara tokoh sakti seperti yang dilakukan Hon Ping dengan Ihtian Heng, memang detik yang bagaimana kecilnya pun amat penting dan dapat merobah jalan pertempuran. Walaupun Hon Ping memegang pedang pusaka pemutus asmara yang hebat, tapi karena ia baru saja menghindari Huichu Maut dan belum sempat memperbaiki posisinya, maka serangan Ihtian Heng yang dasyat dan cepat itu tak sempat ditangkisnya. Terpaksa anak muda itu menghindar ke samping. Tetapi sekalipun begitu dia harus menderita luka tusukan pedang, bahunya sebelah kiri kena tertusuk ujung pedang lawan, darah menyembur keluar membasai pakaian, bahkan tembus sampai ke pakaian dalam. Bau yang tertusuk itu meninggalkan luka sepanjang tiga dim. Melihat tusukannya berhasil, Ihtian Heng, ia terus hendak menyusuli lagi tetapi secepat itu pula Hon Ping pun sudah ayunkan kakinya menendangnya. Terpaksa LH Tian Heng mundur dua langkah. Dengan peristiwa itu, keadaan pertempuran berubah 80 derajat. Hon Ping yang sudah menguasai pertandingan, ternyata berbalik menderita luka. Tetapi Ihtian Heng pun kehilangan kesempatan bagus untuk menyelesaikan lawan. Terpaksa dia loncat kembali ke tempatnya semula. Hon Ping pun tegak sambil luruskan pedang ke muka dada, siap menghadapi serangan lawan. Tetapi dalam pada itu diam-diam ia menggunakan kesempatan untuk menyalurkan tenaga dalam menghentikan pendarahannya. Saudara, lekas salurkan tenaga dalammu untuk menutup jalan darah di lenganmu yang terluka itu. Hati jika pedang Ihtian Heng itu beracun, seru pengemis sakti Ihtian Heng. Hon Ping tersenyum, terima kasih, jangan bicara, cepat Chong Tu melarangnya. Hon Ping menurut, saat itu keduanya saling berhadapan lagi dengan pandang mata saling memperhatikan gerak-gerik lawan. Rupanya luka pada bahu Hon Ping itu cukup berat. Darah sampai membasai ke lengan bajunya Ihtian Heng merogoh lagi ke dalam bajunya ia mengeluarkan enam batang hui itu beracun. Serunya, Ji Hon Ping, apakah lengan kirinya sudah lumpuh Hon Ping mengertek gigi? Ia hendak menjawab tetapi tak jadi. Ihtian Heng tertawa hambar, sesungguhnya ilmu pedang saudara itu hebat sekali, lebih unggul dari aku. Tetapi sayang pengalaman dalam bertempur, saudara masih belum cukup, Hon Ping tetap diam. Ihtian Heng tertawa pula, jika saudara merasa luka saudara itu keliwat berat sehingga sukar melanjutkan pertempuran, dapatlah pertempuran hari ini kita tunda dulu tunggu setelah luka saudara sembuh, baru kita lanjutkan lagi. Mendengar itu Hon Ping tak dapat menahan hatinya lagi. Ia menjawab, tak perlu, Ihtian Heng tertawa, bahwa kiri saudara yang terluka itu kemungkinan sudah menyusup ke tulang. Apabila melanjutkan bertempur, mungkin sukar untuk menutup jalan darah untuk menghentikan pendarahannya. Dan lagi menilik luka. Dendam berdarah dari ayah bunda, telah menghayati darah dagingku bahwa aku takkan hidup bersama dalam satu kolong langit dengan engkau, Kecuali engkau dapat memapas tubuhku kutung, pertempuran hari ini harus selesai sampai ada yang menjadi mayat tukas Hon Ping. Tiba-tiba terdengar si darah baju ungu menghela nafas panjang dan membuka matu demi melihat Hon Ping masih berdiri tak kurang suatu apa, legahlah hati darah itu. Ia rebahkan kepala ke dada ibunya dan berkata dengan bisik, Mah, selama beberapa tahun ini, dimanakah engkau? Ai, walaupun tiada seorang pun yang memberitahu kepadaku bahwa mamahku masih hidup, tetapi hatiku tetap yakin bahwa mamah, wanita cantik itu mendengus dingin, bagaimana? Mereka mengatakan aku sudah mati katanya sambil memindahkan jari untuk mengurut-urut jalan darah putrinya. Darah baju ungu mengangguk, tidak, memang tak ada seorang pun yang mau memberitahukan tentang keadaanmu sehingga aku merasa seperti seorang anak perempuan yauk terapung apung seorang diri di samudera raya, wanita cantik itu menghela nafas, seharusnya engkau ku bawa pergi bersama, pelahan-lahan ia hendak menarik ujung selubung sutra yang menutup muka putrinya. Dengan metu berlinang-linang ia berkata, nak, kasihlah mamah melihat wajahmu, jangan menyentuh aku tiba-tiba darah itu melengking kaget. Wanita cantik tertegun dan lepaskan tangan yang memegang ujung kain selubung, nak, mengapa engkau ini tiba-tiba darah itu lungelai terus jatuhkan diri ke dada ibunya dan menangis terisak-isak. Wanita cantik terkejut, tanyanya gotoh, nak, engkau kenapa tetapi darah itu tak menjawab melainkan terus menangis tak hentinya. Suara tangisnya makin lama makin merawankan dan makin menyayat hati orang. Sekalian tokoh yang sedang tegang menghadapi pertempuran maut itu, entah bagaimana, tergerak hatinya dan ikut berlinang-linang sedih. Tampak hunting dan ihatian heng pun menurunkan pedangnya. Wajah mereka yang penuh hawa pembunuhan, pun mulai lenyap. Wajah sekalian orang yang berada dalam ruangan itu diliputi dengan kerut kesedihan. Seolah mereka sedang berkabung. Dunia ini dirasakan seperti tertutup kabut kesedihan, kegelapan dan kewampaan. Tanpa disadari semangat sekalian tokoh itu telah dicengkam oleh suara tangis si darah dan beberapa saat kemudian, entah siapa, tiba-tiba terdengar suara orang menangis keras. Belum sempat orang memperhatikan siapa yang menangis itu, sudah disusul lagi dengan orang lain yang menangis keras. Lalu seorang lagi dan seorang lagi sehingga sekalian tokoh itu serempak menangis semua. Tering, tering, pedang hunting dan pedang ikhtian heng pun berhamburan jatuh ke tanah. Di dalam ruang itu hanya lelaki tua baju biru yang tak terpengaruh dengan suara tangis si darah. Dia tetap duduk bersila pejamkan mata. Tetapi wajahnya menebar warna merah. Jelas dia sedang mengerahkan tenaga dalam untuk menolak tenaga dasyat yang berhamburan memenuhi ruangan tetapi yang tak tampak. Darah baju ungu itu mengangkat mukanya, memandang kesekeliling ruangan. Demi melihat sekalian orang pun sama menangis, ia segera hentikan tangisnya dia pelahanlanan ayunkan langkah ke muka. Karena sedang dicengkam oleh kesedihan, sekalian tokoh itu tak tahu kalau siara sudah maju ke muka. Ternyata darah itu menghampiri ke samping hunting. Ia memungut pedang pemutus asmara. Kemudian menghampiri ke tempat ikhtian heng lalu mengangkat pedang itu dan diarahkan ke dada ikhtian heng. Asal darah itu menggunakan sedikit tenaga saja, betapapun kesaktian ikhtian heng, namun tetap tak mungkin dapat menahan pedang pusaka itu. Dia tentu, terluka. Ini sudah pasti. Tujit, lekas mundur kembali, apakah heng kau tak sayang jiwamu tiba-tiba terdengar suara seruan pelahan. Suara itu tak asing bagi si darah dan ketika berpaling ia dapatkan yang berseru itu memang ayahnya, ketua lembebun tengah deliki metu dan melambaikan tangan memanggilnya. Darah baju ungu menghela nafas dan pelahan-lahan menghampiri ke samping hunting, menarik tangan kanan pemuda itu dan tiba-tiba mengigitnya keras hunting merasa sakit dan tiba-tiba ia tersadar. Si darah pun lalu menyerahkan pedang pusaka pemutus asmara kepadanya, kalau hendak membalas dendam sakit hati orang tuamu, segeralah engkau bunuh di adara baju ungu itu menginsyafi bahwa dengan tenaganya yang masih lemah, tentu tak mungkin dapat menyadarkan hunting. Maka ia lalu menggigitnya sehingga pemuda itu dapat siuman dari kehilangan semangat. Menyambut pedang, Han Ping memandang lekat ke wajah darah itu seolah-olah hendak menembus kain selubung yang menutup wajah darah itu. Orang mengajakmu bicara, mengapa engkau tak mendengar lengking si darah? Soal apa sahut hunting gopoh? Jika engkau hendak membalas sakit hati orang tuamu, lekaslah engkau turun tangan. Saat ini dia sudah kehabisan tenaga, di luar dugaan hunting gelengkan kepala, seorang lelaki jantan, mana mau bertindak terhadap orang yang sedang terluka. Aku hendak menunggu sampah sadar baru akan menempurnya lagi, dia telah menggunakan hui tu untuk menyerang engkau secara gelap. Dan dia berhasil melukai sebelah lenganmu. Kalau saat ini engkau membunuhnya bagaimana orang akan menuduh engkau bertindak menindas orang yang sedang terluka, berhenti sejenak darah itu melanjutkan kata-katanya pula, Ihtian Heng seorang durjana besar. Tetapi dia pura bersikap seperti seorang budiman. Semua tokoh yang berada di ruang ini, telah terpengaruh dengan sikap dan omongan palsu dari Ihtian Heng. Seluruh kaum persilatan dunia Tionggoan menganggap engkau lebih berbahaya dari Ihtian Heng. Mereka takut dan gentar kepadamu dan ingin melenyapkan engkau. Hektometer, memang di dunia ini terdapat manusia yang menganggap dirinya sok pintar seperti mereka itu. Mengapa tanya Hanping masih ragu, padahal aku dengan mereka tiada mempunyai dendam permusuhan apa? Mengapa mereka harus membunuh orang yang tak bermusuhan dengan mereka? Darah baju ungu menghelana pasarawan setiap pemenang tentu mengundang perasaan iri hati orang. Yang keras, tentu mudah putus. Apakah engkau tahu ujar itu honping terlongong-longong tak dapat berbicara tiba-tiba darah ungu itu berkata pula, tahukah engkau bahwa sudah berulang kali Ihtian Heng berusaha untuk mencelakai engkau secara diam-diam? Lekaslah engkau bertindak saat ini juga Hanping mengangkat pedang pemutus asmara lalu bergerak maju. Bagus serusi darah baju ungu. Tetapi baru dua langkah, Hanping mundur lagi. Tering, pedang pemutus asmara pun jatuh menukik ke lantai. Ujungnya menancap di lantai sampai satu dim dalamnya. Darah baju ungu banting kaki pelahan, lengkingnya, jika memiliki budi walasasi seperti wanita, walaupun mempunyai keberanian seperti Raja Pah Ong, juga tak terhitung seorang pahlawan. Karena akhirnya harus menemui kesulitan diketpung dan bunuh diri di tepi mengawan Oh Kiang. Keadaanmu saat ini pun serupa dengan Raja Pah Ong dahulu kala. Seleka si Tian Heng sudah sadarkan diri, engkau tentu akan terkepung dalam sorak kemenangan mereka. Saat itu, menyesal pun takkan berguna lagi Hanping menghela nafas panjang, Raja Cho Pah Ong memang seorang pahlawan besar. Walaupun dia gagal dalam usahanya, tetapi dia telah menderita kekalahan secara gilang-gemilang, kalah dengan kejayaan, si darah tertegun sejenak, serunya, tetapi, tetapi adakah engkau lupa bahwa ikhtian heng itu musuhmu bebu yutan tubuh Hong Ting gemetar? Ia mengambil pedang pemutus asmara lagi dan berdiri tegak. Si darah memandang Hong Ting. Dilihatnya wajah pemuda itu bercucuran keringat. Ia tahu bahwa pemuda itu sedang mengalami pertentangan batin dan tak dapat mengambil keputusan. Hanping masih menjulaikan ujung pedang ke bawah dan tangannya pun bergemetaran. Kemudian tubuh juga mulai menggigil. Memang detik itu amat menegangkan dan penting sekali artinya. Setiap keputusan yang diambilnya akan menentukan kalah menangnya dan nasib seluruh dunia persilatan. Melihat pemuda yang dikasihnya itu tegang, si darah baju ungu pun ikut tegang, serunya, setiap kesempatan harus cepat disertai keputusan bila berayal, tentu akan timbul perubahan lagi. Biasanya engkau tangkas dan cepat menghadapi setiap persoalan, mengapa hari ini, tuji, tiba-tiba terdengar suara seruan pelahan, engkau harus mengetahui bahwa seorang lelaki yang tegak di dunia dan melakukan suatu tindakan, sang istri tak boleh turut campur. Sebaiknya engkau lekas mundur kemari dan biarkanlah dia sendiri yang mengambil keputusan suara yang bernadat tajam dan keras itu mengandung kasih sayang yang penuh. Ternyata yang bicara itu adalah ayahnya, Lam Heike Siu. Diam si darah menghela nafas. Walaupun hati penasaran tetapi ia tak berani membantah kata ayahnya. Tetapi tiba-tiba pula terdengar suara seorang wanita yang merdu disertai dengan tawa dingin, siapa bilang lelaki berbuat apa, istri tak boleh ikut campur. Aku hendak bertanya, apakah alasannya ternyata yang bicara itu adalah ibu si darah baju ungu tiba-tiba hunting berseru nyaring, aku sudah mengambil keputusan, mendengar itu si darah yang sudah berputar tubuh dan ayunkan langkah menyingkir, berhenti dan cepat berpaling. Dilihatnya Han Ping melangkah dengan tegap ke samping Ihtian Heng. Serentak si darah girang dan berseru lembut, asal engkau mau menabas, bukan saja engkau dapat membalas sakit hati orang tuamu, pun berarti engkau telah membasmi seorang durjana besar tetapi ternyata tindakan Han Ping itu sungguh di luar dugaan si darah. Dia memang mengangkat tangan tetapi tidak menahasnya melainkan terus dilekatkan ke punggung Ihtian Heng. Ihtian Heng sedikit gemetar tetapi pada lain saat ia pun tersadar. Han Ping terus lanjutkan lagi kepada Cha Choo Jing dan lain tokoh sehingga dalam beberapa saat saja mereka sudah tersadar semua. Tokoh itu terkejut dan memandang kepada Han Ping mereka menyadari bagaimana keadaan mereka beberapa saat yang lalu. Apabila Han Ping ayunkan pedang, mereka tentu sudah jadi mayat semua. Tetapi ternyata anak muda itu tak mau bertindak curang malah dia menampari agar mereka tersadar dari cengkaman tenaga sakti yang terpancar dari tangisi darah baju ulu. Cha Choo Jing menghela nafas pelahan, bisiknya kepada N.I.O. Bun Giau, saudara N.I.O., dia masih muda tetapi tindakannya amat tegas dan gemilang. N.I.O. Bun Giau tak menyahut tetapi dalam hati diam-diam ia mengeluh, anak itu memang jujur sekali. Dengan tindakannya tadi, jelas dia telah merebut hati sekalian orang. Rasanya jerih payahku untuk mengajak sekalian orang membunuhnya, tentu akan gagal. Setelah selesai membuka jalan darah sekalian tokoh, Han Ping terus melangkah ke tengah gelanggang dan berseru kepada Ihtian Heng. Ihtian Heng, apakah kesadaran pikiranmu sudah sembuh sama sekali Ihtian Heng? Tersenyum, ya, sudah. Tindakan saudara Ji yang begitu perwira, sungguh membuat orang kagum dan tunduk hati, seorang lelaki memang harus bertindak yang perwira, sahut Han Ping tiba-tiba ia tertegun sejenak lalu berkata pula, aku ingin mengadakan perjanjian dengan engkau. Apakah engkau meluluskan silahkan mengatakan, sahut Ihtian Heng. Dengan nada bersungguh, Han Ping berkata, pertempuran hari ini, sudah jelas harus ada penyelesaiannya. Entah siapa yang akan menang dan kalah, tentu bakal ada salah seorang yang rubuh bermandi darah. Dengan disaksikan oleh setian banyak tokoh persilatan, mati pun takkan penasaran, jawab Ihtian Heng, mendapat seorang lawan yang berimbang kekuatannya, sungguh mengembirakan sekali. Mati pun juga suatu kesudahan yang menyenangkan. Tetapi entah apakah lenganmu yang kiri yang terluka tadi, apakah masih dapat digerakkan sambil dua kali menggerakkan lengannya, Han Ping menyahut, meskipun lukanya sampai mengenai tulang, tetapi tak sampai lumpuh, aku harus mengucap selamat kepada Saudara Ji, seru Ihtian Heng. Ah, dalam pertempuran memang masing terpaksa harus berlaku kejam. Hal itu menang tak dapat dihindari lagi, aku hendak mengadakan perjanjian dengan Ihtian Heng. Dalam pertempuran nanti, apabila aku beruntung memenangkan sejurus, ku minta Ihtian Heng suka menjawab sebuah pertanyaanku, Ihtian Heng merenung, sahutnya, kalau aku yang beruntung menang terserah Ihtian Heng hendak bertindak bagaimana, jawab Han Ping. Menurut penilaian ku, kata Ihtian Heng, dalam pertempuran nanti, kita masing mempunyai kesempatan untuk menang. Dengan demikian menang kalah, masih sukar diketahui ku tahu kalau sukar untuk mengalahkan engkau, apalagi lenganku kiri menderita luka parah, sehingga tenagaku pun banyak berkurang. Lalu kalau menurut perjanjianmu, sampai berapa lamakah kita harus bertempur? Ketahuilah, untuk merebut suatu kesempatan, kita masing memang sukar melakukan. Tetapi setelah memenangkan sebuah jurus, harus berhenti untuk membicarakan suatu peristiwa yang lampau, dia berhenti sejenak tiba-tiba tertawa keras, perjanjian yang engkau kehendaki itu, rasanya apa tidak merugikan engkau? Engkau tentu akan menanyakan tentang sebab kematian orang tuamu di tanganku itu. Tebusan yang engkau lakukan untuk hal itu, sungguh terlalu berat bukan aku Ihtian Heng bermulut besar. Tetapi semua peristiwa dalam dunia Tionggoan selama berpuluh tahun ini, walaupun aku tak langsung ikut campur, tetapi aku tentu tahu jelas. Apabila harus menceritakan, belum tentu dalam tiga hari tiga malam akan selesai, walaupun aku tak melihat sendiri engkau membunuh suhuku tetapi ku tahu bahwa engkau lah pembunuh dari kedua orang tuaku oleh karena, belum jelas, maka aku ingin mengetahui apa sebab engkau membunuh orang tuaku dan dengan care bagaimana engkau membunuh mereka. Ihtian Heng tertawa hambar tak menyaut. Hang Ting menghela nafas panjang lalu berkata pula, kita bertempur dengan senjata atau dengan tangan kosong terserah kepadamu. Sahut Ihtian Heng tiba-tiba hanting letakkan pedang pemutus asmara, serunya, pedangku ini memang terlalu tajam sekali. Kalau terkena tentu mati atau luka parah. Sebelum aku memperoleh apa yang hendakku ketahui itu, aku tak ingin engkau mati di bawah pedang ini. Ihtian Heng pun melepas sabuk bertabur itu beracun dan pedang tujuh bintang. Kedua benda itu dilempar ke tanah tiba-tiba pengemis sakti Chong Tu tertawa mengejek, Ihtian Heng, tiga pedang pandai yang tersimpan dalam badanmu itu mengapa tak engkau keluarkan juga. Ihtian Heng tertawa, jangan khawatir ia terus mengeluarkan tiga batang pedang pandak dan dilemparkan di tanah. Sejenak bersangsi, kembali ia mengeluarkan sebatang benda hitam semacam penggaris yang panjangnya sekilan. Lalu berseru kepada sekalian orang, adakah saudara pernah mengenal senjata ini sekalian tokoh mencurahkan pandang? Tetapi tiada seorang pun yang kenal akan senjata itu tiba-tiba hanting memberi hormat. Serunya, Ihlociampua, hatilah aku hendak mulai menyerang, Ia menutup kata-kata dengan melangkah maju dan terus sayunkan tangan. Aha, entah bagaimana kesaktian tangan saudara Ji ini, sambil menangkis, Ihtian Heng tertawa. Dar, ketika kedua tangan mereka saling beradu, hanting tersurut mundur tiga langkah tetapi Ihtian Heng pun terdorong selangkah ke belakang. Tetapi selekas mundur, hanting terus menendang perut Ihtian Heng. Sambil menghindar ke samping, Ihtian Heng berseru, tenaga pukulan saudara ternyata hebat juga. Tadi aku sudah menggunakan delapan bagian tenagaku, dalam berkata-kata itu, sepasang tangannya bergerak dan berturut-turut melancarkan tiga jurus serangan. Hanting tak mau meladani bicara. Ia tunpahkan seluf perhatiannya Uniuk melawan. Ungan kirinya memang ciluka parah sehingga taleluasa digerakan, maka terpaksa ia gunakan tin, tendangan untuk menutup kekurangan lengan kilnya itu. Demikian pertempuran berjalan seru. Pukulan dan tendangan berhamburan dengan cepat dan dasyat. Beberapa saat kemudian, luka pada lengan honping itu mereka pula. Darah merah bercucuran ke tanah. Tetapi dia memukul dan menendang dengan gagah perkasanya. Dalam beberapa kejap saja, keduanya telah bertempur lebih dari dua puluh jurus tiba-tiba Ihtian Heng miringkan tubuh, menghindari pukulan lalu menyelonong maju dan menebas lengan kiri honping. Oleh karena lengan kiri honping itu terluka dan tak dapat bergerak dengan leluasa, maka tampaklah pemuda itu tentu akan menderita lagi. Darah baju ungu mendengus dingin dan hendak memaki Ihtian Heng. Tetapi tiba-tiba tangan kanan honping berputar seperti hendak menghwantam. Belum sampai pada sasaran, sekonyong-konyong ditarik kembali dan disapukan ke persambungan lengan kanan Ihtian Heng. Lengan kanan Ihtian Heng tiba-tiba menjulai turun. Kemudian honping agak menengadahkan tubuh dan menyurut mundur seraya berseru, Maaf, maaf, aku beruntung dapat memenangkan jurus ini, Ihtian Heng tertawa-tawar, bertanyalah tetapi hanya terbatas tentang seseorang sebuah peristiwa, apakah Heng kau yang membunuh ayah bunda ku tanya honping. Sudah ku katakan, kata Ihtian Heng, hanya terbatas untuk satu orang dan satu peristiwa. Ayah dan ibumu, dua orang dan dua buah, dua orang dan dua peristiwa, jangan dicampur adukan baik, aku menurut syaratmu. Apakah ayahku engkau yang membunuhnya boleh dikata ya, boleh dikata tidak, apa artinya omonganmu itu honping marah, kita sudah berjanji dan semua orang yang berada di sini menjadi saksi. Apakah Heng kau masih hendak menyangkali Tian Heng tersenyum, apa yang ku katakan itu memang sungguh. Kematian ayahmu, meskipun memang aku yang memerintahkan tetapi yang membunuhnya bukan aku, walaupun bukan engkau yang membunuhnya, tetapi pembunuhan itu adalah atas perintahmu. Engkau tetap menjadi biang keladinya, kata honping. Aku tak mengingkari, kata Ihtian Heng. Lalu siapakah yang membunuhnya perhitungkan saja hal itu kepadaku, tak perlu mencari orang lain, kata Ihtian Heng. Tiba-tiba Kim Lo Ji berteriak keras, Ping Ji, Ping Ji, akulah Ihtian Heng hendak menangkap ayahmu dan akan dibunuh dengan ditarik lima ekor kerbau. Aku kuatir ayahmu tak dapat menahan penderitaan itu, maka terus kutabasnya dengan golok beruk selesai memberi keterangan. Tiba-tiba Kim Lo Ji benturkan kepalanya pada dinding batu honping tak mengira sama sekali bahwa satu-satunya orang yang dianggap sebagai keluarganya dan yang paling dihormatinya, ternyata pembunuh dari ayahnya. Sesaat honping terlongong dicengkam dalam kesedihan dan kedukaan. Tetapi ketika terdengar bunyi batok kepala pecah karena terbentur dinding karang, seketika honping pun tersadar. Paman, Paman, ia terus lari menghampiri dan mengangkat tubuh Kim Lo Ji. Tetapi karena separoh dari batok kepalanya sudah pecah honping tak berdaya menolongnya lagi. Air matanya pun bercucuran seperti hujan deras. Kemudian letakkan tubuh Kim Lo Ji lalu bersuit panjang, serunya, Ihtian Heng, hutang darahmu tambah satu rekening lagi Ihtian Heng pun segera gerakan tangan kanan untuk menangkis, menyusul tangan kirinya balas memukul dengan pukulan angin puyuh menampar pohon. Demikian keduanya segera bertempur dengan lebih dasyat dan ganas. Benar merupakan suatu pertempuran maut. Setiap pukulan dan tendangan, semua merupakan gerak yang mematikan. Sekalian orang yang menyaksikan pertempuran itu, terlongong-longong ke simak. Awas tiba-tiba Ihtian Heng berseru dingin seraya mecengkeram siku lengan kanan honping. Ah, belum tentu, kata honping lalu memutar kelima jarinya menggurat lengan kanan Ihtian Heng. Seketika Ihtian Heng rasakan lengannya kesemutan dan gerakannya pun terlambat. Honping menyusuli sebuah tendangan ke perut sehingga Ihtian Heng tergopoh-gopoh mundur dua langkah. Honping menarik tangannya dan tegak berdiri, serunya, Ihtian Heng, yang ini engkau anggap atau tidak sambil mencekal lengan kanannya dengan tangan kiri Ihtian Heng menjawab, sudah tentu dianggap silahkan engkau bertanya tentang sebuah peristiwa apakah ibuku juga engkau yang membunuh. Segera meluncur pertanyaan dari mulut honping bukan, Ihtian Heng gelengkan kepala. Sambil berpaling ke arah mayat Kim Loji, honping bertanya pula, apakah juga paman Kim Loji yang membunuhnya? Hektometer, karena dia sudah mati engkau tentu dapat menimpahkan segala dosa kepadanya, Ihtian Heng tertawa dingin, saudara memandang diriku Ihtian Heng ini sebagai orang macam apa ia menengadahkan kepala dan bersuit panjang untuk menumpahkan kesesakan dadanya, lalu melanjutkan berkata pula, tentang ibumu, memang bukan Kim Loji yang membunuhnya, lalu siapa pembunuhnya dia bunuh diri sendiri di hadapan makam ayahmu honping menghelana pasrawan, benarkan keteranganmu itu soal itu menyangkut kesucian nama ibumu, bagaimana aku berani omong sembarangan sahuti Ihtian Heng? Dimanakah makam ayah bundaku itu di gunung lemgat? Tetapi karena peristiwa itu sudah berselang lebih dari 10 lahun yang lalu, tentang letaknya yang tepat, aku sudah tak ingat jelas lagi, baik, sekarang silahkan engkau membuka serangan, kata Hon Piyik. Ihtian Heng melangkah maju terus menutup dengan jarinya. Hon Ping menghindar lalu lancarkan tiga buah serangan. Setelah dua kali mengalami kekalahan, Ihtian Heng pun tak berani memandang rendah lagi. Dia tumpahkan seluruh perhatian dan semangat untuk menyerang. Pun Hon Ping juga tak berani lengah. Keduanya bertempur makin seru dan ganas. Jurus yang dilancarkan, benar ilmu silat yang jarang tertampak di dunia persilatan. Sekalian tokoh yang menyaksikan pertempuran itu mendapat kesan bahwa ilmu silat Hon Ping itu seolah-olah air sungai yang tak pernah kering. Setiap kali berhenti, tentu malah tambah semangatnya dan mengeluarkan ilmu silat yang baru lagi. Tetapi karena lengannya terluka, setelah berhenti untuk menutup pendarahan, apabila bertempur lagi luka itu tentu akan merekah dan mengucurkan darah. Dan karena darahnya banyak keluar, tenaga dalamnya pun terganggu. Memang setiap kali Ihtian Heng selalu menderita tekanan dari permainan Hon Ping. Tetapi dia seorang tokoh yang berpengalaman, dia tak gugup menghadapi ilmu serangan lawan yang selalu baru dan luar biasa. Dia tetap tenang melayaninya tiba-tiba Hon Ping lancarkan sebuah jurus yang disebut Slecoim atau Doa Nyanyian dari Barat. Yang diarah yalah dada lawan. Serangan itu memang aneh. Gayanya seperti orang hendak menutup dengan jari tetapipun seperti orang yang hendak menghantam. Ihtian Heng cepat gunakan jurus Pit Jong Tuigwat atau menutup jendela mendorong bulan, kedua tangannya melingkar jadi sebuah bayangan dan menutup tubuhnya. Tetapi di luar dugaan, tiba-tiba tangan Hon Ping berputar dan terus menyusup masuk ke dalam lingkar bayangan tangan lawan, terus mengancam dada Ihtian Heng. Melihat Hon Ping luruskan tangan hendak mengancam dadanya, Ihtian Heng tak keburu untuk menangkis lagi. Segera dia mengambil putusan untuk menggunakan tenaga dalamnya yang kokoh, mementalkan balik tangan lawan. Memang dia seorang tokoh yang tajam pandangannya dan kaya pengalaman. Segera ia mengetahui bahwa luka lengan Hon Ping itu mengeluarkan banyak sekali darah dan diam-diam ia memperhatikan bahwa tenaga Hon Ping mulai berkurang. Sekalipun dadanya tersodok tangan Hon Ping, ia rasa takkan menderita luka parah. Demikian segera ia kerahkan tenaga dalam. Setelah itu ia terus songsongkan dadanya ke muka untuk menyambut tangan Hon Ping. Dan tepat sekali dadanya membentur tangan kanan Hon Ping yang menyodok itu. Sebenarnya Hon Ping masih belum mau melukainya karena ia perlu akan bertanya lagi. Maka ketika tangan hampir menyentuh dada orang, cepat ia lambatkan gerakannya. Tetapi sedikitpun ia tak menduga bahwa Ihtian Heng akan gunakan tenaga dalam membalik. Begitu tangan menyentuh bahu Ihtian Heng, Hon Ping segera rasakan suatu tenaga mental yang amat kuat sekali melandanya. Mau tak mau anak muda itu menyurut mundur dua langkah. Menderita kekalahan tetapi merebut kemenangan secara gelap, Maka tertawalah Ihtian Heng dengan hambar, ilmu pukulan saudara ji hebat sekali. Kali ini aku mengaku kalah lagi, tetapi diam-diam Ihtian Heng girang dalam hati karena tahu bahwa Hon Ping saat itu sudah seperti pelita yang kehabisan minyak. Ia yakin dalam beberapa waktu lagi tentu dapat mengambil jiwanya. Setelah berhenti sejenak untuk memulangkan tenaga, Hon Ping berkata pula, dalam babak ini, seharusnya tiada yang menang. Karena tenaga dalammu telah menindas aku. Ah, karena saudara ji bermurah hati maka baru aku dapat selamat, kata Ihtian Heng dan diam Hon Ping menimang. Kalau menurut peraturan pertandingan, dialah yang memenangkan bapak pertempuran tadi. Kalau begitu, aku masih akan mengajukah sebuah pertanyaan lagi, katanya. Silahkan, kata Ihtian Heng. Ada seorang paderi yang bernama Hui Gong Tai Su, apakah Heng kau mengenalnya? Tanya Hon Ping. Sudah lama mendengar namanya tetapi belum pernah melihat orangnya, apakah Heng kau tahu akan kisah hidupnya? Ihtian Heng tertawa, dalam dunia persilatan dewasa, ini, kecuali aku, mungkin tiada lain orang lagi yang tahu hal itu. Kemudian ia beralih memandang mayat Kim Lo Ji, ujarnya, kalau dia belum mati, dia tentu tahu lebih banyak dari aku. Sayang, hai, pernah apa engkau dengan Hui Gong Tai Su sekonyong-konyong wanita cantik ibu dari si darah baju ungu melengking? Heng Ting terkesiap dan berpaling. Dilihatnya wanita cantik itu tegang sekali wajahnya bahkan gemetar dan berlinang-linang air mata. Heng Ping heran dan diam-diam membatin, aneh, mengapa dia kenal pada Hui Gong Tai Su, belum sempat ia memberi jawaban, Ihtian Heng pun sudah menyelutuk, Hui Gong seorang pendekar aneh. Baru tiga tahun keluar di dunia persilatan, namanya sudah termasyur dan menggetarkan dunia persilatan. Sayang ibarat bunga, selekas mekar selekas itu pula ia menghilang tanpa bekas. Kabarnya dia telah dihukum oleh suhunya dalam penjara gereja Siow Lim Si. Dan sejak itu tak ketahuan beritanya lagi, sejenak berhenti, ia melanjutkan pula, pada masa dia muncul di dunia persilatan, tersiarlah berita tentang sebuah kisah asmara yang menggemparkan. Karena kedua pihak yang bersangkutan itu, merupakan pendekar yang cemerlang dalam angkasa persilatan. Hui Gong telah menyeleweng keluar dari lingkungan dinding merah gereja dan itulah yang menimbulkan kegemparan, kedengaran wanita cantik berpakaian putri keraton itu tertawa dingin, ketahuilah, bahwa dalam ruangan sini masih terdapat dua orang yang tahu akan sepak terjang Hui Gong Tai Su. Sepatah saja engkau salah menceritakan, jangan harap engkau dapat hidup, kedengaran lelaki tua baju biru mendengus dingin lalu pelahan-lahan pejamkan kedua mata. Hektometer, mengapa engkau mendengus? Tachiku sudah berpuluh tahun meninggal, masakan engkau masih merasa minum cuka wanita cantik melengking marah. Tanpa membuka mata lelaki baju biru itu menyahut hambar, tetapi engkau dan pada ritua Hui Gong itu masih belum mati, mengapa engkau tak membunuhnya? Hektometer, bukankah karena engkau tahu kepandayanmu tak dapat menghadapinya wanita cantik itu makin marah? Ha anting menghela nafas, serunya melerai, Sudahlah harap kalian berdua jangan bertengkar Hui Gong Tai Su memang sudah menutup mata, rupanya wanita cantik itu masih penasaran. Ia hendak mendamperat lagi tetapi si darah baju ungu pun menghela nafas dan berkata, Mah, dengan memandang mukaku, ku minta engkau jangan berbicara panjang lagi, ia menghampiri lalu jatuhkan diri ke dada ibunya. Harap menceritakan lagi kata Ha anting kepada Ihtian Heng. Ihtian Heng tersenyum, katanya, Lebih dulu aku hendak menjelaskan bahwa aku belum pernah bertemu dengan Tim Gong Tai Su. Apa yang ku ketahui tentang dirinya itu, hanyalah dari kabar di luar. Dan aku takkan menambah maupun mengurangi sepatah pun juga. Maka yang akan ku ceritakan itu hanya keadaan menurut kabar saja, tentang sepak terjangnya itu benar atau salah, Aku, dengan tegas Ha anting cepat menukas, Huigong Tai Su seorang, padri yang luhur. Baik ilmu kepandaian dan wataknya, memang tak sembarang manusia dapat menyamainya. Kalau ada desas-desus, tentulah hanya ditiupkan orang yang hendak merugikan nama baiknya. Ihtian Heng tertawa, Aku hanya akan mengatakan apa yang ku dengar. Harap saudara suka mendengarkan saja. Ia batuk sejenak lalu melanjutkan pula, sebelum Huigong Tai Su muncul di dunia persilatan, dunia persilatan Tiong Goan telah lebih dulu muncul seorang wanita siluman yang gerak-geriknya sukar diketahui. Siluman wanita. Bukan, dia seorang pendekar wanita teriak wanita cantik dengan marah. Ihtian Heng tertawa-tawar, Baiklah, Anggap saja dia seorang pendekar wanita. Pendekar wanita itu mengenakan kerudung muka hitam, wajahnya buruk bukan main kabarnya. Karena dia menderita patah hati dalam asmara, maka dia mendendam kebencian yang menyala-nyala. Tunggu dulu wanita cantik itu melengking pula. Ihtian Heng memberi hormat. Serunya, Nyonya hendak memberi pesan apa wanita cantik itu berkata, Tachiku seorang wanita orang yang luar biasa cantiknya. Hanya saja, dia tak suka wajahnya dilihat orang. Dengan demikian maka dia sengaja membuat dua buah kedok muka dari kulit. Ihtian Heng berkata, Mungkin demikianlah. Kalau dia benar seperti desus orang yang mengatakan dia berwajah buruk tak mungkin seorang padari seukuran Hoi Gong Taishu nekat akan lolos dari lingkungan dinding gereja, menjawab pula Hong Ping dengan penuh keyakinan, Hoi Gong Taishu mempunyai peribadi yang kuat dan tinggi. Dia terlena fitnah sehingga menderita harus ditaruh dalam ruang tahanan gereja. Dalam kata-katamu nanti, harap jangan dibumbui dengan nada yang menyinggung peribadinya, sejenak memandang ke arah orang tua baju biru atau Lam Hei Kisiu, Ihtian Heng tertawa gelak, katanya lebih lanjut, taruh kata saja dia berpambek tinggi dan luhur. Pendekar wanita berkerudung muka pada saat itu sudah menggetarkan empat penjuru dunia persilatan. Semua tokoh sakti dari dunia persilatan Tionggoan sudah ditundukannya. Di sepanjang daerah sungai, dari utara sampai selatan, sudah tiada lagi orang yang berani menyambut tantangannya, tiba-tiba terdengar Lam Hei Kisiu mendengus dingin. Matanya memancarkan sinar yang berkilat-kilat menyeramkan lalu menukas, perlu ku jelaskan lebih dahulu. Bahwa sebelum pendekar wanita itu bertempur dengan Hui Gong Tai Su, ia sudah pernah menderita kekalahan satu kali, Ihtian Heng tertawa-tawar, bukankah yang mengalahkan pendekar wanita berkerudung hitam, saudara sendiri habis bertanya ia berhenti sejenak lalu tanpa menunggu penyahutan orang, Ihtian Heng segera melanjutkan ceritanya, tetapi peristiwa kekalahannya itu belum tersiar di dunia persilatan. Baik tokoh golongan hitam maupun putih dari segenap penjuru dunia persilatan Tionggoan, semua tahu bahwa pendekar wanita Yauk tiada lawannya itu, akhirnya harus menderita kekalahan di tangan Hui Gong Tai Su. Soal pendekar wanita itu sebelumnya juga pernah menderita kekalahan dari lain orang, dunia persilatan Tionggoan tak pernah mendengarnya, katak dalam tempurung dengus Lam Hei Kisiu dengan geram. Tetapi Ihtian Heng tak menghiraukan. Memandang ke arah pedang pemutus asmara yang berada di samping Honping, ia melanjutkan pula, senjata dari pendekar wanita itu ialah pedang pemutus asmara yang dibawa saudara Ji. Tetapi sesungguhnya pedang itu bukan berasal dari dia, melainkan jauh sebelum dia muncul di dunia persilatan, sudah pernah dipakai oleh seorang nona. Entah karena menderita luka hati yang bagaimana, nona itu mengandung dendam kesumat yang besar. Tak peduli siapa saja, barang siapa pria yang melihatnya dan terus tergerak hati kepadanya, tentulah akan ditusuk ulu hatinya dengan pedang pusaka itu. Dengan berlumuran kisah berdarah itulah maka pedang tersebut diberi nama pedang pemutus asmara, Ihtian Heng berhenti untuk tertawa nyaring, lalu melanjutkan, tetapi bagaimanapun maut menghadang dan merintang, tetap jago silat berbondong-bondong menghadap dan menyembah di bawah kakinya. Mati bukan halangan asal mereka dapat menikmati kebahagiaan bersanding dengan si jelita. Dalam beberapa tahun saja, lebih dari seratus jago silat yang mati di bawah ujung pedang pemutus asmara. Karena tindakannya itu orang persilatan pun segera mempersembahkan sebuah gelaran kepada si jelita, yakni si jelita buta hati. Cerita tentang kisah si jelita buta kasih dan pedang pemutus asmara menjadi kembang bibir setiap orang persilatan. Pada suatu saat, tiba-tiba jelita buta kasih itu lenyap diadatang bagai angin prahara yang mendampar dan menghancurkan hati orang, lalu tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Berpuluh tahun kemudian dunia persilatan kembali menerima kemunculan seorang gadis berkerudung muka yang menggunakan pedang pemutus asmara. Sepak terjangnya serupa dengan si jelita buta kasih, bahkan ada beberapa hal yang lebih ganas. Maka dalam waktu yang singkat saja, namanya sudah disebut-sebut oleh setiap orang persilatan. Golongan hitam maupun pulih menggigil apabila mendengar nama gadis berkerudung muka itu. Pada masa nama gadis berkerudung hitam itu menjulang, Hui Gong Tai Su pun muncul. Dia mencari jejak gadis berkerudung itu. Akhirnya mereka bertemu dan bertempur di luar kota Kim Leng. Ternyata kepandayan Hui Gong Tai Su lebih tinggi setingkat. Setelah bertempur mati-matian selama setengah malam, akhirnya ia berhasil merebut pedang pemutus asmara itu dari tangan gadis lawannya. Dengan hasil pertempuran itu, dalam waktu semalam saja, nama Hui Gong Tai Su sudah menjadi pujaan setiap orang persilatan. Dengan sendirinya Pamar Sio Lim Si pun ikut menjulang ke langit. Tetapi pertempuran itu pun berakhir dengan kesudahan yang aneh dan tak tersangka-sangka. Hui Gong Tai Su lupa bahwa dirinya adalah murid gereja. Dia menang bertempur adu kesaktian, tetapi dia menderita kekalahan yang parah. Hatinya kena terpanah asmara oleh lirikan yang tajam dari metusi jelita. Peristiwa asmara itu telah menimbulkan kehebohan besar. Dengan dipimpin sendiri oleh ketua Sio Lim Si. Maka berangkatlah rombongan paderi Sio Lim Si untuk menangkap Hui Gong Tai Su dan dibawa pulang ke gereja. Tetapi kabarnya jelita itu amat setiap pada Hui Gong. Dia pernah tiga kali menjenguk ke gereja Sio Lim Si. Berhenti sejenak. Ihtian Heng melanjutkan pula, Begitulah kisah Hui Gong Tai Su yang ku ketahui. Seorang pendekar besar dalam jamannya, seorang ksatria yang patah hati. Jika pihak Sio Lim Si tak segera bertindak untuk menangkapnya, mungkin dunia persilatan akan lain keadaannya. Berkata Hon Ping, aku menyaksikan sendiri ketika Hui Gong Tai Su menghembuskan napasnya yang terakhir. Menurut ucapannya, memang agaknya tak jauh bedanya dengan keteranganmu itu, ketua Ihtian Heng, yang ku ketahui hanya begitu saja dan itu pun berasal dari berita yang ku kumpul dalam perjalanan. Belum tentu sesuai, benarkah Hui Gong sudah meninggal dunia tiba-tiba wanita cantik itu menyeletuk? Ya, memang sudah meninggal, kata Hon Ping, sampai lama aku menangis di samping jenazahnya, masakan aku salah lihat wanita cantik itu terlongong sejenak lalu berkata dengan pelahan, sudah mati. Kalau sudah mati biarlah mati. Apa yang kalian tunggu, lekas, tempur, lagi Hon Ping dan Ihtian Heng tak mengacuhkan wanita cantik itu. Mereka memang menganggap harus melanjutkan pertempuran lagi. Silahkan Ihtian Heng memulai, seru Hon Ping. Baik, kata Ihtian Heng yang sudah mempunyai rencana bagaimana kali ini ia harus menghadapi pemuda itu. Dua kali menderita kekalahan cukup suatu tamparan bagi mukanya. Ia harus mengembalikan gengsinya di mata sekian banyak tokoh. Dan dia pun telah mengetahui bahwa kali ini harus gilirannya yang menang karena pemuda itu sudah hampir habis tenaganya. Demikian keduanya segera bertempur lagi dengan seru. Ihtian Heng menggunakan siasat untukkah bertahan diri dan memperpanjang pertempuran untuk memeras tenaga lawan yang sudah hampir habis itu. Tenang sekali ia bertempur, terutama serangannya selalu diarahkan ke samping kiri lawan karena dilihatnya tangan kiri Hon Ping sudah makin kaku. Hon Ping pun tahu akan hal itu. Maka ia segera lancarkan serangan deras agar lawan tak sempat mengembangkan permainannya. Ihtian Heng seorang tokoh tua yang kaya pengalaman, berilmu tinggi dan licik. Hon Ping seorang pemuda yang berbakat luar biasa dan mendapat rejeki yauk luar biasa pula. Tetapi yang dia terluka pada lengan kirinya dan luka itu mengucurkan banyak sekali darah sehingga mengurangkan tenaganya. Dia memang memiliki beraneka jurusilmu silat yang luar biasa tetapi bagi Ihtian Heng si rubah tua yang kaya pengalaman itu, serangan anak muda itu dapat dihadapinya dengan tenang. Sekalian tokoh makin tersengsam menyaksikan pertempuran itu diam-diam mereka makin mengagumi akan kelihayan Hon Ping yang walaupun sudah menderita luka berat, namun masih dapat melancarkan serangan maut yang membuat tokoh semacam Ihtian Heng harus berhati-hati. Tiba-tiba Ihtian Heng berteriak, sekarang giliranmu yang harus kalah tangannya menyelonong ke muka untuk memukul dada Hon Ping. Jangan terburu-buru dulu, sahut Hon Ping saya miringkan tubuh dan secepat kilat selundupkan tinjunya untuk menghantam dada Ihtian Heng yauk tak terlindung. Tetapi ternyata pukulan Ihtian Heng hanya sebuah siasat untuk memancing lawan. Begitu Hon Ping majukan tubuh memukul, Ihtian Heng segera menyurut mundur seraya mengangkat kaki kirinya menendang perut Hon Ping. Ah, kali ini aku benar kalah, seru Hon Ping seraya menyurut mundur. Tetapi tak urung ujung kaki Ihtian Heng sempat mengenai ikat pinggang Hon Ping tampak pemuda itu berdiri dengan tegak wajahnya sama sekali tak mengunjuk ketakutan. Dan bahkan sekalian tokoh yang menyaksikan kesudahan itu diam-diam cemas dan gelisah. Mereka tahu siapakah Ihtian Heng itu. Dengan kemenangan itu, Ihtian Heng pasti akan membuat Hon Ping menderita. Jelas dia tentu tak mau melepaskan kesempatan itu. Berpuluh-puluh pasang metu segera mencurah ke arah Ihtian Heng. Tampak Ihtian Heng tersenyum sinis, serunya, tabaslah kedua tanganmu, sekalian tokoh terkejut mendengar kata itu. Wajah mereka berubah tegang tiba-tiba Ihtian Heng menyusuli pula kerek katanya itu, sebenarnya aku tak suka mengucapkan kata itu. Aku belum punya muka untuk mengatakan, Hon Ping menggembur marah, Hon Ping mengharapkan belas kasihanmu. Sekalipun engkau membelah kepalaku, tak nanti aku mengernyit aku Tih Tian Heng tersenyum, saudara Ji benar tak mengecewakan sebagai musuhku bebuyutan. Tetapi saat ini cukuplah aku hendak mengajuku sebuah pertanyaan kepadamu, mau tanya apa seru Hon Ping. Ilmu kepandayanmu hebat dan luar biasa sekali sehingga baru pertama kali ini aku dapat melihatnya. Apakah ilmu kepandayanmu itu berasal dari Hui Gong Tai Su Hon Ping merenung sejenak, sahutnya, benar, walaupun beliau memang menurunkan ilmu kepandayan itu kepadaku tetapi antara aku dan beliau tak ada ikatan guru dan murid. Kalau tak ada ikatan guru dan murid, bagaimana mungkin dia mau memberi pelajaran kepadamu ketahuilah bahwa menerima pelajaran secara diam-diam adalah pantangan besar bagi setiap perguruan silat, kata Ihtian Heng. Dia kalah bertaruh dengan aku, jawab Hon Ping. Hektometer, itu memang suatu care yang baik. Dengan alasan kalah bertaruh kepandayan lalu menurunkan pelajaran, kata L.H. Tian Heng, cukuplah. Sekarang silahkan engkau turun tangan. Tetapi ada sebuah hal yang perlu ku beritahukan. Kalau engkau kalah lagi dalam babak ini, pertandingan ini tentu sudah tamat. Kalau aku yang menang tanya Hon Ping Ihtian Heng tertawa, kalau aku tak salah tafsir, memang dalam hatimu masih banyak sekali soal yang hendak engkau tanyakan. Tiba-tiba ia berhenti dan tertawa panjang. Matanya berkilat-kilat memancar sinar tajam. Serunya, tadi dalam mengikat janji pertandingan ini, engkau telah melakukan kesalahan besar yang sangat-sangat merugikan dirimu sendiri. Hon Ping merenungkan ucapan itu dan memang ia mengakui kebenarannya. Satu-satunya care untuk menghindari kesulitan yang mungkin akan menimpah dirinya, yalah hanya membunuh Ihtian Heng. Karena kalau ia yang kalah, tentulah Ihtian Heng takkan memberi ampun lagi. Perlu diketahui bahwa pertempuran antara dua tokoh setingkat kedua orang itu, untuk memenangkan sejurus saja, bukan main sukarnya. Setiap jawatkan sebuah kesempatan, berarti harus memeras keringat dan tenaga yang banyak, apalagi setiap babak selesai lalu berhenti untuk menanyakan keterangan tentang peristiwa yang lampau, setelah itu baru bertanding lagi seperti care yang diambil Hon Ping itu, sudah jelas tentu bakal kehilangan kesempatan untuk membunuh lawan. Setelah merenung sampai beberapa saat barulah Hon Ping mengangkat muka dan berkata, dalam bertempur memang ada bedanya care untuk menggunakan pukulan yang berat dengan yang ringan. Kalau rasanya aku masih mempunyai kesempatan untuk mengalahkan engkau, kemungkinan care untuk turun tangan juga tentu bertambah keras. Ihtian Heng sejenak sapukan pandang matuk ke sekeliling tokah itu katanya, kita yang bertempur mati-matian, orang lain yang enak, menyaksikan dan malah dapat tambahkan mendengarkan rahasia dalam dunia persilatan yang selama ini jarang diketahui orang. Peristiwa itu bukan suatu rahasia yang tak boleh didengar orang. Kurasa, aku tak berferbuat sesuatu yang salah, sahut Hon Ping. Melihat sudah sekian lama bicara sehingga Hon Ping mendapat kesempatan untuk menjalankan peredaran tenaga dalam menutup pendarahan pada bahunya, Ihtian Heng tiba-tiba berseru keras, saudara Ji, awaslah Wood, ia segera melontarkan sebuah pukulan menjolok naga kuning ke arah dada Hon Ping. Hon Ping miringkan tubuh menghindar. Dua buah jari tangan kanannya segera menutup lambung lawan. Tetapi Ihtian Heng pun tak mau menangkis, melainkan berkisar menghindari. Pertempuran kali ini dilakukan dengan hati sekali oleh keduanya. Mereka tak mau menggunakan care adu kekerasan pukulan lagi ataupun adu tenaga dalam. Makin lama pukulan kedua orang itu makin cepat dan makin terbenam dalam permainan yang mengasyikan. Cepat lawan cepat, tangkas teradu tangkas. Keduanya sama mengembangkan perubahan jurus yang dapat mendahului menindas gerakan lawan. Cepat sekali mereka menyerang, pun cepat juga mereka menarik pulang. Apabila diketahui lawan mengunjuk tanda gerakan dapat memecahkan serangan, cepat sekali tentu sudah ditarik pulang dan dirubah jurusnya. Demikian di dalam beberapa kejap saja, keduanya sudah bertempur sampai 5-60 jurus tiba-tiba Hon Ping mengebor keras. Dua sosok bayangan segera saling bertumbuk. Gerak bayangan pukulan dan jari yang memenuhi udara, seketikapun lenyap. Ternyata keduanya telah mengganti acara pertempurannya. Dari serang menyerang secara cepat, kini mereka berganti dengan adu tenaga dalam. Dari gerakan yang tangkas, berubah menjadi pertempuran yang tenang. Masing menjulurkan sebuah tangan dan saling melekatkan telapak tangannya. Tak berapa lama kemudian, tampak wajah kedua orang itu mulai bertebar warna merah dan pelahan-lahan mereka pun mulai mengatupkan mata. Rupanya mereka hendak mengerahkan seluruh tenaga dalam kearah tangannya. Beberapa saat lagi, mereka mulai bercucuran keringat. Wajah mereka yang merah, pun mulai makin cerah. Celakanya, luka pada bahu Hon Ping itu mereka pula. Darahnya berkes-ketes ke lantai. Pengemis sakti Chong Tzu yang menyaksikan di tepi gelanggang, diam-diam menghela nafas, pikirnya, lukanya berdarah lagi, entah sampai berapa lama ia mampu bertahan. Sekalipun tenaga dalam nfa lebih kuat dan Ihtian Heng tetapi tak urung tentu akan menderita kekalahan. Hektometer, aku harus mencari akal untuk membantunya. Tiba-tiba Ihtian Heng mendingus pelahan. Tangannya makin menindih kuat dan tubuhnya juga maju selangkah lalu menekankan tangannya hendak memaksa tangan lawan menjulai ke bawah. Hon Ping tertawa dingin. Segera ia mengempos semangat dan salurkan tenaga murni. Segelobang arus tenaga panas segera memancar dari perut dan menyalur ke arah lengan kanannya, mengalir ke telapak tangan dan melanda ke arah tangan lawan. Ihtian Heng yang tengah membanjiri lawan dengan tenaga dalam yang tak putus-putusnya itu, tiba-tiba merasa telapak tangannya diterjang gelombang aliran hawa panas yang dasyat. Ia terkejut dan menyurut mundur dua langkah. Hang Ping berhasil memberi tekanan pada lawan tetapi pada saat itu ia rasakan matanya berkunang gelap sehingga hampir saja ia rubuh. Kesempatan itu digunakan Ihtian Heng untuk menyalurkan nafas lalu mengadakan serangan balasan. Menyambuti serangan itu, Matt Chauh Ting terasa gelap lagi. Ia menyadari bahwa karena terlalu banyak mengeluarkan darah, tenaganya pun sudah tak dapat bertahan lama. Apabila bertempur terus, tentu ia akan kehabisan darah dan tentu lemas. Hang Ping menginsyafi keadaan dirinya yang berbahaya itu. Kecuali dalam dua tiga puluh jurus ia dapat menghantam rubuh Ihtian Heng, barulah ia dapat lolos dari bencana. Kalau tidak, jelas dia tentu akan menderita kekalahan. Dengan pemikiran itu segera ia mengambil keputusan. Empat jurus serangan istimewa segera dilancarkan dengan dasyat. Serangan itu memaksa Ihtian Teng sibuk tak keruan. Sekonyong-konyong terdengar bunyi berderak-derak yang keras sehingga ruangan itu mulai berputar. Siapa tiba-tiba ketua Lem He Bun tertawa dingin seraya ulurkan tangan menekan ujung dinding. Terdengar bunyi dinding berderak-derak berkisar. Arahnya di belakang tempat duduk wanita cantik ibu sidara baju ulu. Dan pada lain saat dinding pun terbuka sebuah pintu. Uni Tohuk terdengar pula suara paderi berseru. Menyusul seorang paderi tua jubah kuning dengan mencekal sebatang tongkat sian-ciang, melangkah masuk. Kemunculan paderi yang tak terduga-duga itu lelah mengejutkan sekalian orang sehingga Han Ting dan Ihtian Heng pun hentikan pertempuran. Ketika berpaling, segera Nan Ping memberi hormat. Semoga Lo Sian Su baik saja selama ini, paderi yang datang itu memang hui intai su kepala ruang kuat siwan dari gereja Siaulim si. Di belakangnya mengikut serombongan paderi Siaulim. Sesaat kemudian masuk pula delapan orang paderi jubah merah yang masing mencekal tongkat paderi. Mereka melangkah masuk dengan tenang mengawal seorang paderi jubah kuning. Paderi jubah kuning itu memondong sebatang tongkat kemalah hijau. Ya, dia memang Goan Tong Taisu, ketua Siaulim si yang sekarang. Di belakang ketua itu ikut Huiko Taisu yang menyanggul sebatang garu tembaga. Dan di belakang Huiko Taisu seorang imam jubah biru, memanggul sebatang pedang di punggung. Tiba-tiba Ihtian Heng tertawa keras, bagus, Siaulim dan Butong, dua orang ketua dari partai persilatan yang menentukan nasib dunia persilatan Tio Agoan, pun datang. Goan Tong Taisu tertawa hambar, omi tohut. Para Nghiong ternyata sudah datang lebih dulu, imam jubah biru yang menyanggul pedang di punggung itu ternyata ketua partai Butong Pei yang bergelar Tian Chi To Tiang. Ketua Butong Pei itu tegak dengan sebelah tangan menjulang lurus di depan dada, lalu tertawa, sembilan partai persilatan dalam dunia persilatan, tidak ada yang tidak memikirkan peristiwa pertempuran dalam makam tua ini. Ketua tiap partai persilatan segera akan datang bersama rombongan masing, tiba-tiba ketua Lem He Bun tertawa mengejek, bagus, benar suatu pawai besar, mengapa tak mengundang orang untuk menyaksikannya Goan Tong Taisu menyambut dingin, Asal engkau mampu membuat Pin Cheng dan Tian Chi Toheng mati dalam ruang ini, mengapa engkau khawatir mereka takkan berbondong-bondong masuk seperti anak menyerbu api? Kalau kalian memang menghendaki mati, apakah susahnya sahut ketua Lem He Bun tiba-tiba wajah Hon Ping berseri cerah? Serunya, Ihtian Heng, Ihtian Heng cepat berpaling ke arah Hon Ping, sahutnya agak heran, mengapa menunjuk pada pedang pemutus asmara yang berada di sisinya, Hon Ping berkata. Perbuatan jahat apakah yang pernah dilakukan oleh kedua orang tuaku ayahmu kata Ihtian Heng, banyak sekali membunuh orang, tangannya berlumuran darah manusia, tiga pendekar dari lemdak itu, semua bukan manusia baik aku minta engkau bicara yang jujur bentak Hon Ping marah, setiap patah keteranganku ini, memang suatu kenyataan, jawab Ihtian Heng. Hon Ping menghela nafas panjang, di dunia ini tiada ayah bunda yang jahat. Sekalipun kedua orang tuaku bukan orang baik, tetapi dendam darah itu tetap harus kutuntut. Lekas yang kau ambil pedang pemutus asmara itu dan bunuh diri saja kata Hon Ping itu diucapkan dengan wajar dan tenang. Mengapa tanya Ihtian Heng? Kata Hon Ping, aku teringat akan beberapa jurus permainan ilmu silat. Jelas jurus itu tak mungkin dapat engkau lawan. Apabila engkau ingin menjaga nama harumu sebagai seorang kesatia, lebih baik engkau segera bunuh diri saja, Ihtian Heng tertegun, serunya, sekalipun aku percaya apa yang engkau katakan itu, tetapi aku tetap masih mempunyai keraguan, baiklah, seru Hon Ping pula, yang datang di makam ini makin lama makin banyak. Kita harus lekas menyelesaikan persoalan ini habis berkata Hon Ping terus mengangkat tangan dan menampar. Ihtian Heng tersenyum, bagus, rupanya hari ini takkan berhenti sebelum ada yang menggeletak jadi mayat ia terus menangkis. Tamparan Hon Ping itu tampaknya lemah gemulai seperti tak bertenaga. Tetapi ketika berbentur dengan tangan Ihtian Heng, Ihtian Heng pun segera rasakan ulu hat infat tergetar. Tekanan tenaga yang begitu hebat, memaksa Ihtian Heng harus menyurut mundur selangkah. Hon Ping menarik pulang tangannya lalu menampar pula. Melihat gerakan tangan Hon Ping lemah gemulai seperti tadi. Ihtian Heng tak berani menyamputi. Ia cepat menghindar ke samping. Tetapi tiba-tiba Hon Ping berputar tubuh dan tangannya yang bergerak pelahan tadi sekonyong-konyong merangsang, secepat kilat membayang tubuh Ihtian Heng. Setelah menghindar dari tamparan Hon Ping tadi, Ihtian Heng hendak balas menyerang. Tetapi tak terduga-duga dia sudah dikejar lagi oleh pukulan anak muda itu. Sedemikian cepat sekali tangan Hon Ping itu menghantam sehingga Ihtian Heng lak sempat menghindar, seketika lengan kirinya kesemutan. Tulang lengannya patah, sakitnya sampai menusuk ke ulu hati. Tetapi Hon Ping tak mau menyusuli pukulan, melainkan loncat mundur dan memungut pedang pemutus asmara, serunya, lekas cabut senjatamu. Tampak keringat sebesar kedele bercucuran dari kedua belah pipi Ihtian Heng. Dia tegak berdiri diam, seolah-olah tak mendengar seruan Hon Ping. Sambil memutar pedang, Hon Ping berseru pula, Ihtian Heng, lekas cabut senjatamu. Ihtian Heng tiba-tiba tersenyum dan berkata perlahan, lengan kiriku patah, dalam waktu sepeminum teh mungkin belum dapat kugerakan. Hon Ping agak terkesiap, serunya, baiklah, akan kutunggu sampai sepeminum teh lagi. Dalam pada itu Guantong Taishu berpaling ke arah Hui In Taishu yang berada di sisinya dan berbisik, minta kembali pedang pemutus asmara milik gereja kita itu. Setelah mengiakan, Hui In Taishu segera berseru nyaring. Ji Hon Ping dalam hati memang Hon Ping sudah mempunyai prasangka terhadap Hui Kao dan Guantong. Mendengar teriakan itu serintah ia pun menjawab dingin, ada apa kapan kah engkau hendak mengembalikan pedang pemutus asmara dari gereja kami itu seruwi ko diam-diam Hon Ping menimang. Menilik adanya, jelas paderi Siao Lim Si itu memang bertujuan hendak mengambil kembali pedang pemutus asmara. Apabila di hadapan sekian banyak tokoh, ia mengakui pedang pusaka itu sebagai milik Siao Lim Si, tentulah pedang itu harus dikembalikan. Walaupun Adu sendiri tak mempunyai keinginan untuk mengangkangi pedang itu, tetapi aku harus mencari orang yang berbudiluhur memberikan pedang itu. Agar orang itu dapat melakukan beberapa hal yang berguna terhadap manusia, setelah menetapkan keputusan, maka Hon Ping pun berkata tawar, Maaf, aku tak mengerti apa maksud ucapan Taisu tetapi apakah hubungannya pedang pusaka ini dengan gereja Taisu aja Guantong berubah, serunya. Ku bawa para ketua sembilan partai persilatan dengan rombongannya ke makam tua sini, sama sekali tiada dengan maksud hendak mempersulit sahabat persilatan dunia Tiong Goan sendiri, soal itu, aku tak ingin berbanyak tanya, sahut Hon Ping. Melihat Hon Ping tak menaruh perindahan kepadanya. Guantong Taisu makin marah, serunya dengan bengis, setelah keluar ke dunia persilatan, Pin Ceng pun sekalian hendak membasmi beberapa orang jahat Hon Ping tertawa lepas pedang pusaka ini. Ya, memang benar ku ambil dari gereja Taisu, karena berasal dari gereja kami, maka pedang itu tentulah benda milik Sio Lim Si, teriak Hui Kho Taisu. Tetapi aku tak mencurinya, bantah Hon Ping, dan bukan pula mengambil. Benda itu adalah hasil dari menang bertaruh. Kalau Taisu hendak meminta kembali pedang ini memang mudah saja, asal Hui Gong Taisu hidup kembali. Tutup mulutmu bentak Guantong dengan bengis. Hon Ping menyahut dingin, aku bukan anak murid Sio Lim Si Harap Taisu jangan bicara kasar Guantong Taisu melirik pada Tian Chi Tu Tiang. Serunya, Tau Heng, dia begitu congkak sehingga aku tak dapat menahan kesabaran lagi. Biarlah ku tanya kepadanya, kata ketua Butong Pei Lu lalu menatap ke arah Hon Ping. Siapakah nama Si Chu Ji Hon Ping, oh, kiranya Ji Tai Hiya aku Tin Chi, ah, sudah lama aku mendengar nama To Tiang yang harum, kata Hon Ping. Tian Cho To Tiang tertawa, ah, harap jangan memuji. Aku menerima undangan dari Guantong Taisu, untuk menyelamatkan kelangsungan hidup sahabat dunia persilatan Tiong Goan, akan berhadapan dengan Lem Hei Ki Siu. Aku tak ingin melibat di antara sesama kaum persilatan Tiong Goan akan saling bunuh-membunuh sendiri. Maka dengan ini ingin ku haturkan sepatah kata kepada Ji Tai Hiya, Hon Ping akan mendengarkan dengan hormat. Sahut Hon Ping. Sudah berpuluh tahun pedang pemutus asmara lenyap dari dunia persilatan, kata Tian Chi To Tiang, sekarang pedang itu muncul lagi di dalam makam tua ini. Dan aku pun beruntung menyaksikan pusaka yang termasyur itu. Hanya saja, aku tak tahu nari manakah asal pedang itu Hon Ping merenung sejenak, menyahut. Benar pedang itu berasal kari gereja Xiao Lim Si, tetapi sama sekali aku tak mencurinya, Tian Chi To Tiang tertawa, apakah hasil dari pertaruhan benar, hati Ping mengiakan. Lalu siapakah yang mencuri pedang itu? Tanya Tian Gi pula. Hui Gong Taisu, dimanakah dia sekarang meninggal dunia? Hui Gong Taisu meninggal dalam ruang pertapaannya. Adakah keterangan Jitai Hiap itu dapat dipercaya orang? Kata Ketua Bu Tong Pei pula. Hon Ping tertegun, serunya, lalu bagaimana aku mempunyai dua care supaya Jitai Hiap suka memilih, kata Ketua Bu Tong Pei. Hon Ping terkesiap. Namun ia tak mau kalah perbawa dan serentak menyaut. Silahkan Totiang mengatakan. Selamat menikmati.